Oke, terus kemarin belajar apa lagi? Yang sampai siang itu kemarin belajar apa lagi kemarin? Eh? Apa? Matematikanya ngapain? Ngitung jam, jamnya ada berapa? Satu, kita punya satu jam dinding Ngitungnya itu rumusnya bagaimana? Kalau menghitung, lamanya waktu kegiatan Berarti bagaimana cara menghitungnya? Gimana? Oh, kemarin tuh ganti baterainya nggak mau nyala Nanti kita ganti pakai aki Ya, nyala Bagaimana caranya kita menghitung lamanya kegiatan? Bagaimana caranya kemarin? Eh? Iya, pinter Mbak Ipira Jam selesai, waktu selesai Dikurangi waktu Awalnya Waktu mulainya Itu cara kita untuk menentukan Berapakah lama waktu kegiatan Terus masih ingat ya Mas Yakwan, satu jam berapa menit Mas Yakwan? Satu jam berapa menit? Satu jam 60 menit Mas Yakwan? Berapa? 60 menit Mas Al-Zab Satu menit berapa detik Mas Al-Zab? 60 60 Mbak Aisyah Malah maju Kenapa? Oh, toilet Mbak Aisyah Silahkan Mbak Ava Tahu nggak Satu jam berapa detik? Berapa? Masih ingat? Kemarin Pak Asyita sampe kan? Kemarin ikut Google Meet nggak? Ikut Berapa? Yang keras dong Yang keras Yang teriak Biar Pak Asyita sampe Wah Gitu Ayo Eh Oh, pinter 3600 Ya Ingat-ingat ya rumusnya ya Satu jam 60 menit Eh Oh, udah hafal ya Sip Satu jam 60 menit Satu menit 60 detik Satu jam 3600 detik Ya Gitu ya Oke Itu cara-cara menghitung kita Nah Kalau misalkan Pada saat kita menghitung Lamanya waktu Kok ternyata Waktu yang kita Kurangi Atau waktu akhirnya itu Tidak bisa dikurangi Waktu mulainya Bagaimana caranya? Pinjem Iya Pinjem temennya ya Minta ya Kita minta Depannya Jadi kalau menit Berarti minta ke Jam Kalau jam Berarti minta ke Mas Arthur Yang borong kantin Tadi Ya Itu ya Oke Terima kasih Nah Coba kita lihat dulu Di halaman 53 yuk Coba yuk 52-53 Sebelum kita lanjutkan Sip Nah Salah satu Cara kita Untuk mendapatkan Listrik Itu adalah Dengan kita Menggunakan Energi alam Yang ada Di sekitar kita Contohnya Kita bisa Menggunakan Energi Air Bagaimana air Bagaimana air itu Bisa kita Rubah menjadi Listrik Caranya Dengan Dengan apa Disambung kabel Gitu Gak bisa Dengan Kincir air Selain Selain ada PLTB Apa itu PLTB PLTB Bayu Pemangkit Listrik Tenaga Bayu Bayu itu apa Angin Selain tenaga Angin Yang memutar Turbin Kita juga bisa Memutar Turbin itu Dengan Aliran Air Jadi ada Yang namanya Selain Kincir Angin Ada juga Kincir Angin Air Kincir Air Kincir Ini Tahu Ya Kincir Air Itu Bentuknya Segitiga Bulet Masa Segitiga Bentuknya Seperti Roda Nah Setiap Sisinya Itu Ada Apa ya Ada Kayak Sirip Begitu Supaya Nanti Kalau Ini Terkena Aliran Air Terus Ketabrak Maka Dia Akan Kedepan Berputar Nah Di belakangnya Ada lagi Ketabrak Lagi Kedepan Lagi Di belakang Ada lagi Kedepan Lagi Berputar Jadi Nanti Dia Kincir Air Akan Berputar Iya Iya Thomas And Tom And Jerry Thomas Tom And Jerry Nah Dengan Putaran Dari Kincir Air Tadi Ada Tuas Poros Yang Akan Memutar Generator Generasi Generasi Apa Generasi Generator Ya Memutar Generator Nah Putaran Generator Ini Akan Menimbulkan Getaran Elektromagnet Nah Getaran Elektromagnet Ini Akan Membuat Kumparan Yang Ada Di Dalamnya Berubah Menjadi Listri Nah Biasanya Ada Juga Kincir Air Ini Selain Untuk Memutar Generator Dia Juga Digunakan Untuk Mengangkat Air Dari Sungai Yang Ada Di Bawah Ladang Sawah Untuk Menuju Ke Sawah Kok Bisa Pak Iya Pada Saat Gini Tadi Naik Ke Atas Itu Air Kebawah Ke Atas Nah Sampai Di Atas Kemudian Disini Sudah Ada Jaringan Pipa Nah Ini Kebawah Nah Ini Akan Jatuh Airnya Jatuh Ke Pipa Tadi Pipa Terbuka Nah Setelah Jatuh Dia Akan Dialirkan Ke Sawah Ya Ya Habis ini Nanti Kita pulang Yeay Habis ini Nanti Buat Jeng Ya Oke Alislam Ya Oke Kembali lagi Ke sana Ya Nah Oleh Petani Dimanfaatkan Untuk Membuat Tanamannya Supaya Bisa Sukur Biasanya Petani Kalau Lebih Sering Menanamnya Tanam Menanam Apa Padi Beras Padi 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 Itu Asalnya Atau Dia Adalah Pokoknya Atau Cikal Bakalnya Beras Nah Itu Prosesnya Itu Tidak Kemudian Tumbuh Kemudian Langsung Dipetik Dimasak Itu Tidak Ternyata Prosesnya Lama Anak Kayak Gitu Enak Banget Kita Ngeleh Neng Sawah Sambil Terus Dibawa Plang Dimasak Itu Tidak Seperti Kalau Kita Ngambil Sayur Misalnya Bayam Betul Bayam Kalau Sudah Tumbuh Di Tanah Tinggal Dijabut Dibersihkan Bisa Langsung Dimasak Tapi Tapi Kalau Padi Sayur Sayur Bayam So Bayam Oh Iya Enak Nek Proses Padi Itu Panjang Sekali So Baca Itu Dalaman 53 Langkahnya Itu Panjang Sudah Baca Ya Di Hari Yang Pertama Itu Kira Ngapain Itu Hari Pertama Itu Membajak Sawah Kenapa Sih Dibajak Sawah Biar Oh Biar Hartanya Hilang Kita Bajak Berarti Oh Biar Subur Tak kira Petani Itu Jahat Suka Membajak Kayak Perompak Nah Ya Ini Sama Membajak Sama Pembajak Berarti Petani Pembajak Sawah Tapi Beda Arti Ya Tanahnya Itu Dibajak Sama Petani Dibajak Itu Diapain Tanahnya Diapain Dicangkuli Diapain Diputer Puter Diaduk Terus Diminum Diapain Diapain Petanahnya Di Ditolong Apa Dibolong Nanti Masuk Gitu Ya Tanahnya Itu Dib Balik Iya Dibalik Jadi Tau gak Pernah Lihat Alat Bajak Sawahnya Pak Tani Enggak Pernah Ya Bentuknya Itu Gimana Bentuknya Itu Kayak Gini Loh Miring Kayak Gini Nah Miring Kayak Gini Ini Pisau Pisau Jadi Dia Mengeruk Tanahnya Kemudian Akan Diarikan Kesana Dan Kemudian Jatuh Lagi Jatuh Lagi Jadi Ini tanah Misalkan Ini tanah Misalkan Ini Alatnya Pak Tadi Pembajak Tadi Ini Datang Nah Ini Mengeruk Gini Ya Kan Nah Ngeruk Kayak Gini Ini Gembur Itu Ditanami Mudah Kalau Misalkan Tanahnya Keras Bisa Enggak Kita Menanam Di Tanah Yang Keras Enggak Bisa Nanti Enggak Nah Enggak Supur Ditancep Enggak Bisa Nanti Padinya Mati Semua Makanya Dibalik Supaya Satu Tadi Lebih Gembur Yang Kedua Ada Pori-pori Udara Di Dalamnya Jadi Mudah Untuk Ditanami Fungsinya Pak Tani Membajak Sawah Yang kedua Itu Ngapain Baru Menanam Setelah Siap Lahannya Baru Ditanami Sama Pak Taninya Pak Tani Dan Butani Masa Pak Tani Butaninya Biar Pak Tani Dan Butani Ya Pak Tani Semua Oh iya Kebetulan Pak Tani Semua Butaninya Baru Masak Di rumah Di rumah Yang di belakang Ada rumah Itu Butani Baru Masak Di sana Baru Masak Sayur Bayem Oh iya Hasil Pak Tani Langsung Dimasak Di sana Nah Biasanya Setelah Dibasak Tadi Tidak Kemudian Langsung Kemudian Ditanami Tidak Tapi Dikasih Air Dulu Direndam Dulu Supaya Dia Lebih Gembur Jadi Kayak Apa ya Tanah Liat Itu loh Ya kan Jadi Kayak Tanah Liat Itu loh Terus Baru Di hari Yang ke-21 Sampai Ke-30 Ditanami Nah Setelah Ditanami Pasti Nanti Akan Tunggu Mulai Tunggu 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 Di hari Yang ke-35 Setelah 120 Hari Berarti Berapa Bulan Yaitu ya 120 Hari Berapa Bulan Berarti Kira-kira Satu bulan Berapa Hari 30 Sampai 31 Berarti Kalau 120 Berapa Hari Yang di rumah Ada yang tahu 120 Hari Berapa Bulan 4 Bulan 4 Bulan Asalnya Dari mana Mas Ilyas 120 Dibagi 3 Dibagi 3 3 30 30 Dibagi 30 Kenapa 30 Karena Satu Bulan Itu Ada 30 Hari 28 29 30 31 Hari Tapi Biasanya Untuk Memudahkan Menghitung Satu Bulan Dihitung 30 Hari Kalau 120 Hari Otomatis Kalau ditanya Berapa Bulan Adalah 120 Dibagi 30 Nah Nolnya Diabaikan 12 Bagi 3 Sama Dengan 12 Bagi 3 Sama Dengan 4 Nah Baru Tambahkan Nah Ya 4 Jadi 4 Jadi Adalah 4 Bulan Nah Setelah 4 Bulan Mulailah Padi Sudah Menguning Sudah Matang Kemudian Baru Dimakan Oh Enggak ya Oh Enggak Dipanen Dipanen Kalau dulu Manennya Dengan Alat Yang Dikasih Di Tangan Namanya Apa Ketan Nah Iya Namanya Ketan Atau Ani-ani Ani-ani Namanya Ani-ani Iya Ditarung Ditarung Gini Terus Nanti Capet Terus Dipotong Capet Potong Capet Potong Capet Potong Kalau Sekarang Sudah Pakai Ada yang Pakai Arit Ada yang Pakai Mesin Jadi Nanti Tinggal On Nanti Mesinnya Jalan Sendiri Sudah Manen Sendiri Yang Punya Tinggal Duduk Nah Terus Hari Ke 122 Berarti Dua Hari Itu Setelah Dipanen Pak Tani Bawa Ke Rumah Untuk Di Apain Coba Tuh Dia Hari Ke 130 Untuk Di 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 Apa itu Di Sebelum Di Jemur Jadi Dirontokkan Dulu Bulir-bulir Padinya jadi namanya itu belum padi tapi gabah gabah jadi setelah di sawah tadi terus kemudian udah menguning itu masih bernama gabah yang belum bernama beras atau padi nah kemudian dipotongi sama pak taning karena sudah kuning setelah itu dirontokkan dulu dari dahan-dahan pari dari dahan-dahan pohon padinya setelah itu baru dijemur dijemur berapa hari ya berapa hari kira-kira itu lihat tuh dijemurnya di hari keberapa itu 132 terus mulai dioleh mulai dioleh setelah 8 hari 8 hari dari mana asalnya mas Atta dari mana 8 hari mas Atta dari itu pak pokoknya kan dijemurnya di hari ke-132 terus mulai diproses di hari ke-140 berarti 140 dikurangi 132 sama dengan 8 hari ya kurang lebihnya 8 hari tapi biasanya para petani itu menjemurnya paling cuman 2-3 hari itu sudah cukup apalagi kalau cuacanya panas banget cuaca panas terus disetrika tambah panas gosong nanti gimana nasi goreng enak ya nah kenapa harus dijemur coba biar kering masa biar biar hitam ya nah dijemur itu supaya kering kandungan airnya sedikit kalau sudah kandungan airnya sedikit sudah kering bulir-bulir padi itu akan mengeras ya mengeras ya setelah mengeras petaninya malah nginjek petaninya malah nginjek nginjek parinya iya gak apa-apa kalau iya gak apa-apa karena kan padinya itu masih ada di dalam bungkusnya itu ya nah kalau sudah dijemur sampai kering itu nanti mau diinjek-injek kamu mau tiduran disitu mau guleng-guleng wah gak apa-apa mau buat mandi wah mandi mandi padi gak apa-apa bukan mandi pagi tapi mandi padi gak apa-apa bahkan minum silahkan bahkan kalau ada motor ada mobil ada bus ada truk itu mau lewat di atasnya juga gak apa-apa iya gak apa-apa enggak gak apa-apa enggak apa-apa kan memang seperti itu coba kalau kamu lihat di Jawa di desa-desa itu pinggir jalan penuh dengan padi yang dijemur iya gak gak apa-apa gak apa-apa iya nah karena memang mereka menggunakan lahan yang ada untuk menyemur padi dan yang kedua padi itu tidak masalah kalau sudah agak kering itu diinjek-injek itu gak masalah kalau belum kering paling nanti patah tengahnya jadi gak sampai apa ya gak sampai rusak itu enggak paling patah tengahnya patah sedikit kayak gitu udah dijemur kamu mau digini-giniin was gak apa-apa nah setelah kering itu tadi bulir-bulir padi baru kemudian digiling digiling-giling digiling-giling nah digiling-giling itu artinya fungsinya untuk melepaskan bulir padi dari gabahnya atau dari bungkusnya dia bisa menjadi beras nah itulah prosesnya jadi panjang sekali jangan dikira nanam sehari nanam terus besok paginya bisa diambil langsung dimasak wah gak mungkin sekali gak mungkin oh gak mungkin itu tidak mungkin lah iya nanam sehari gak mungkin harus menunggu waktu kan nah itu oke ada yang ada yang mau menyampaikan kembali menyampaikan kembali ya mas atur ya mas atur eh bercerita kembali bagaimana proses dari minum minum silahkan proses dari kembalinya mas selvin ke tempat duduk nengke ini kok yang kira tadi ayo siapa yang mau menceritakan kembali tak kaya BGAP di presensi kemana tak corat pak sep tak kena anak yang ingin jawab mesti tak kaya sesuatu tambahan nilai sekarang tahu berapa 16 oke bener siapa yang mau menceritakan kembali gak ada wata boleh avisia boleh boleh wah apa mbak apa ya mbak apa tadi udah gini-gini ya pak wuh 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 saya mas atur yoyo oh boleh eh sama baru-baru oh mbak avisia wow coba mbak avisia kita dengarkan cerita dari mbak avisia tentang padi di pagi hari ini yang akan diproses oleh butani avisia butau malah butau ya mbak avisia coba diceritakan kembali yuk masih mikir-mikir saya itu avisia bukan mbak ya namanya namanya apa rumah oh sawah oh hari ke 21 sampai hari ke 30 Pak Tani Pak Tani merendam tanahnya pakai ayo terus hari ke 35 Pak Tani aku soalnya alon jualan lu suaranya aku semakin pelan tuh piye ya soalnya banter tuh yuk iya ya pak hari ke 35 Pak Tani menanam menanam padi pisawa hari ke 120 padinya udah tumbuh pak terus habis itu hari ke 122 padinya dipanen terus hari ke 130 dicapotin dari hidunya hari ke 132 dijemur hari ke 140 puluh di timbang udah pak udah oh ya sudah terima kasih mbak avisia yuk temui dong ya tapi mbak avisia buto avisia eh buto avisia butani avisia butani avisia nah dari semua proses tadi itu kira-kira ada perubahan energi enggak ada apa kira-kira apa kira-kira mbak avisia mbak mbak artur malahan mas artur apa apa perubahan energinya apa aja kira-kira yuk disitu di di perubahan energinya apa dan di proses yang mana energi apa energi gerak 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 yang mana energi dari energi apa menjadi energi apa yuk disitu eh energi air energi air emang air punya energi energi apa eh energi gerak menuju energi apa jadi energi apa ya kan perubahan energi itu kan dari energi yang satu berubah menjadi energi yang lain disitu yang menanam siapa pak tani itu apa orang manusia manusia makan meminum makan dan minum apa yang terkandung dalam makanan dan minuman energi apa kemarin itu loh kimia ya kan energi kimia nah dari energi kimia menjadi apa makanan mumpung jadi makanan pak tani jadi apa gerak gerak nah jadi gerak kan pak tani itu kalau menanam bergerak toh masa itu menanam ayo tanam bagi aja bergerak ya kan masa misalnya bergerak saya mau menanam yuk satu dua tiga bisa gak kira-kira gak bakalan bisa maka maka pak tani butuh gerak nah langsung tuntung gitu ya iya nah maka pak tani mendapatkan energi dari makanan yang dimakan dan di makanan itu ada namanya energi kimia kimia karena mengandung protein karbohidrat vitamin kolesterol dan sebagainya kolesterol juga vitamin ya oh iya nah terus dari makanan dia dapat energi kemudian bisa untuk bergerak maka perubahannya adalah dari kimia menjadi gerak yang terakhir itu yang di hari ke 140 itu sudah ngapain pak tani itu memproses ataupun apa ya namanya menimbang bukan itu bukan menimbang itu memecah bulir padi ke berasnya itu sedang sedang apa ya namanya ya mengupas ya bukan mengupas juga sih namanya ya jual apa mas jengah mas menjual menjual belum itu belum menjual itu baru bisa 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 kan nanti asal dari beras itu nanti dari tepung beras nama ini dari roti nanti nah itu pak tani pak tani pak tani baru memproses supaya bulir-bulir padinya menjadi beras memisah antara bungkus padi dengan berasnya nah, dikodol mengupas gitu ya, tapi kan gak mungkin satu-satu kan jumat siji, dikupas baliknya, jumat siji, dikupas, baliknya sampai tua nanti kayak gitu sampai putih semua rambutnya itu nah, menggunakan yang namanya mesin tracer tracer kalau mesin, berarti apa perubahan yang terjadi dalam mesin listrik gerak, dari apa menjadi apa listrik itu bisa, eh listrik itu mesin itu bisa bergerak kalau misalnya diapain dia biasanya pakai mesin motor nah, jadi dia ada apanya biar bisa bergerak bensinnya, bahan bakarnya berarti kalau ada bahan bakarnya itu asalnya dari energi apa kimia kimia energi kimia dimasukkan mesinnya dinyalakan setelah dinyalakan mesinnya menjadi ngapain bercahaya atau ngapain bergerak berarti perubahan energinya adalah dari mana ke mana energi kimia kimia ke gerak pintar nah, gitu ya oke sekarang ditutup dulu kita ke agama al-islam ini karena Bu Ajeng izin jadi Pak Septa tak cek dulu tugasnya Bu Ajeng itu apa sebentar sebentar mohon maaf Pak Septa hari ini saya tidak bisa masuk sekolah kembali bentar jangan lupa untuk kasih saya masuk kembali bentar ini kok diminta menyampaikan tugas itu tugasnya dimana aduh kenapa Mas Elvin eh ada apa lemut tapi kamu kok ngelempar sesuatu ini ngelempar apa tadi aduh aduh oh ini eh sudah dia sudah dikirimkan oh enggak nanti nanti dicek di classroom ya oh ya enggak kalau sudah masuk enggak apa ya sudah ada tugas dari Bu Ajeng silakan dikerjakan ini dikerjakan sekarang apa nanti ya dikerjakan di waktunya Al-Islam masih ada waktu saya belandang berarti ada waktu 15 menit mengerjakan 10 soal iya saya bacakan soalnya ya ditulis jawabannya saja kalau yang PTM siap nomor 1 yang di rumah nanti dibuka di classroom silakan dibuka di classroom di tema apa di topiknya Al-Islam caranya di rumah dilihat di classroom ya dicek di classroom sudah sudah kenapa oh iya nanti yang di rumah silakan dibuka di classroom di topik Al-Islam nanti disini ada soal dari Bu Ajeng 10 soal silakan kalian kerjakan ya ditulis jawabannya saja boleh oke atau mau barang sekarang juga boleh Pak Septa bacakan soalnya kalian tulis jawabannya saja nanti aja nanti aja siap ya nomor 1 nomor 1 puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saum atau siam yang artinya titik-titik ya wadah lali tulis saja apa ya saya lali nanti kan nilainya juga ya apa ya saya lupa nilainya yang di rumah yang di rumah silakan dibuka di classroom dikerjakan sekarang saja ini bu Ajeng diminta gampang oh yakin yakin oke oke classroom atau bagaimana ya sudah sudah iya iya dapet apa itu nanti jawabannya dikumpul besok ini baru saya tanyakan bu Ajeng dikumpul besok ataukah dikumpul ke classroom nomor 1 nomor 1 tadi oh ya itu makanya paling dikerja di apa dibahas besok puasa dalam bahasa Arab tidak usah langsung artinya apa jawabannya saja iya jawabannya saja puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saum atau siam yang artinya titik titik oke nomor 2 wala ada 10 soal waktunya tinggal 10 menit berarti 1 soal itu 1 menit kamu nulis kalau belum tahu nulisnya begini loh nomor 1 arti saum gitu saja titik kan belum tahu kan nah tulis soal singkatnya saja gitu nanti menjawabnya nanti kan di ini kan akan dicocokkan besok sama bu Ajeng jadi nanti kamu di rumah bisa mengerjakan langsung saja kalau sudah tahu langsung saja ditulis jawabannya nomor 1 saum adalah blablabla ya kalau belum tahu ditulis soalnya secara ini dulu ini ya boleh kasih nomor yang baik saya apa kenapa ya boleh boleh ini kata bu Ajeng dikumpulkan besok pas pelajaran saja pertemuan pekan depan oh pekan depan itu lumayan lah daya nomor 2 puasa adalah menahan diri dari makan minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari waktu titik-titik ya ditulis ya langsung dari waktu titik-titik jawaban boleh dicari di buku al-islam bapak loh berarti boleh dicari di buku al-islam jangan dicari di buku bahasa inggris ya gak bakalan ada daya nomor 2 ya puasa adalah menahan diri dari makan minum dan segala segala hal yang membatalkan puasa dari waktu titik-titik ya satu menit ini jatahnya satu soal satu menit kok setahu kamu aja ya dari waktu bla 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 sampai bla 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 ini wajib dikerjakan ya gimana setahu kamu apa ya setahu kamu aja nomor 3 nomor 3 sudah habis waktunya itu sudah satu menit nomor 3 puasa sunah adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahla apabila ditinggalkan titik-titik puasa sunah adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapatkan pahla apabila ditinggalkan titik-titik puasa sunah nomor 4 iya waktunya tinggal 6 menit wah hebat apa apanya puasa sunah itu kalau dikerjakan dapat pahla kalau tidak dikerjakan ya titik nomor 4 siap ya nomor 4 setiap puasa sunah setiap puasa sunah harus dikerjakan sesuai dengan tuntunan titik-titik setiap puasa sunah harus dikerjakan sesuai dengan tuntunan titik-titik setiap puasa sunah harus dikerjakan sesuai dengan tuntunan titik-titik ya puasa sunah puasa sunah itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan titik-titik nomor 5 oh belum ya nomor 5 pas raja dia aku pak selvin kuasa yawmul bit ya nomor 5 ya kuasa yawmul bit dilaksanakan selama 3 hari setiap bulan hijriyah yaitu pada pertengahan bulan atau biasa dilakukan pada tanggal titik-titik hijriyah jangan dikasih tau kalau yang bawa buku alislam boleh dicari di buku alislam lah kan pak cinta sudah bilang tadi di awal eh puasa yawmul bit puasa yawmul bit dilaksanakan 3 hari selama bulan hijriyah jadi kata kuncinya yawmul bit 3 hari bulan hijriyah dilaksanakan pada tanggal berapa hijriyah kan dari awal tak disampaikan boleh 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 cari di buku alislam ya tanggalnya ada bla 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 ha 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 nomor 6 ha 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 nomor 6 nomor 6 ya yang belum nanti nyusul Sudah mau masuk Burani soalnya Nomor 6 Puasa sawal Puasa sawal dilaksanakan Pada bulan sawal Selama titik-titik hari Puasa sawal Puasa sawal dilaksanakan Pada bulan sawal Selama titik-titik hari Ya Puasa sawal berapa hari Intinya begitu Dilaksanakan berapa hari 45 hari Nomor 7 Nomor 6 Pasal sawal berapa hari Nomor 6 Dicari di buku ada Tidak usah dikasih tahu Mas Alvin Kan sudah diperbolehkan Buka di buku Jadi tidak usah dikasih tahu Halamannya juga Nomor 7 Nah kalau belum tahu Ditulis aja Kayak tadi itu loh Sawal Titik-titik hari Gitu Jadi kalau belum tahu nomor 6 Itu ditulis aja Misalkan Sawal Titik-titik hari Gitu Kalau belum tahu Nanti kalau sudah sampai rumah Baru bisa dikerjakan Ya Nomor 7 Nomor 7 Puasa Arafah Puasa Arafah Adalah puasa yang dilaksanakan Bertepatan dengan ibadah haji Wukuf jamaah haji Di padang Arafah Dilaksanakan pada titik-titik Zulijjah Puasa Arafah Titik-titik Zulijjah Puasa Arafah Titik-titik Zulijjah Nomor 8 Bakila Bakila Arafah Puasa Arafah Titik-titik Zulijjah Singkatnya Kayak gitu Soalnya Puasa Arafah Titik-titik Zulijjah Ya Nomor 8 Nanti kalau belum Kamu bisa lihat di classroom Nomor 8 Sip Joss Lumas Erlanda selesai Nomor 8 Puasa Yang dilaksanakan Yang dilaksanakan sehari berpuasa dan sehari tidak Dikenal dengan puasa apa Tidak tahu aku Puasa yang dilaksanakan sehari berpuasa dan sehari tidak Tidak Dikenal dengan puasa Dikenal dengan puasa yang dilaksanakan sehari berpuasa dan sehari tidak dikenal dengan puasa apa Tidak tahu Pak Oh ya puasa tidak tahu Oh Mas Elvin Sembilan Belum Oh belum Sembilan Sebelas Tiga belas Oh ya puasa yang enggak Puasa iya dan enggak Gua jeng izin Tidak tahu ini cuma enggak bisa hadir gitu Iya Terus Tidak pakai mic Wajan kan diketuntulat biasa Nomor 9 Puasa Senin Kamis Merupakan puasa yang dilakukan pada titik-titik Hari Senin dan Kamis Pak Jangan disebutin toh Mas Elia Srauf Oke Ditulis ya Mas Srauf Kalau disebutin Jangan terlalu baik hati toh Baik hati Pokoknya aku sudah aku tulis kak Di rumah hati Ya hebat Tapi jangan disebutin ya Kalau untuk masalah soal Jangan terlalu baik hati ya Nomor 10 Nomor 10 Nomor 10 Puasa 10 Muharram Disebut dengan puasa titik-titik Puasa 10 Muharram Disebut dengan puasa titik-titik Terima kasih Baik terima kasih Sekarang ditutup Alislamnya berganti ke Penjas Orkest Penjas Orkestra Dibersilahkan Dari ujung utara sana Apa datang kita semuanya Guru Kita semuanya Ini dia Selamat datang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi baiklah anak-anak untuk hari ini untuk hari ini Bu Rani akan melanjutkan materi Nabi Rama namun sebelumnya minggu lalu kalian sudah melaksanakan nilai harian benar ya kalau begitu yang hadir di kelas Bu Rani akan bagikan hasil ujiannya ya itu panggil selamat ya agar jalan ya dia omg 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 Selamat menikmati 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 Mulai dari kiri Selamat menikmati 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 Lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, tepuk, satu, iya, satu, dua, tiga, tepuk lagi, iya. Ulang lagi, dua, tiga, tepuk, tepuk, satu, dua, tiga, tepuk lagi, tepuk lagi, ini gerakan sudah ada dua gerakan, yang pertama non-lokomotor jalan di, yang kedua lokomotornya gerakan maju dan tepuk. Sekarang ditambah lagi gerakannya, satu, dua, tiga, empat, mulai dari kiri dulu ya. Oke, anak-anakku gerakan yang ketiga adalah Redennya enggak dibungkukkan, halo, eh, mas Dianra jangan kemana-mana ini instrukturnya, jangan labur, nanti muridnya kabur, ya, ya. Itu karena suka anak-anakku, ya, ini pak guru ini ya. Ingat, gerakan yang ketiga adalah, mas Dianra perhatikan, serong ke kiri dulu, ke kiri kalian mana kirinya? Nah, nah, sana kiri kalian, serong ke kiri, tangannya ditekuk, badannya ikut bungkuk, jangan gini ya, satu, dua, tiga, empat, ya, empat kali, baru ke kanan, begitu ya. Yuk, kita coba. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Saat mengayun, jangan kalian, jangan hanya seperti ini ya, tapi diayun, satu, dua, tiga, empat, gitu ya. Ulang lagi. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paham anak-anakku bisa ya? Ingat, habis bungkuk tangan, juta kok tangannya siap lagi, mulai lagi kakinya disilangkan. Kakinya disilangkan ya, jangan digeser. Lihat kaki purani, lihat. Satu, dua, tiga, empat, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Geser, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Bisa ya? Oke, kita ulang lagi dari jalan di tempat. Siap? Siap ya, Mas Dian Indra ya? Siap ya? Oke. Nanti coba Mas Artur yang ganti depan. Sini Mas Artur, di depan sini. Siap ya, adik-adik ya? Tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Maju, satu, dua, tiga. Satu, dua, satu, dua, tiga. Tepuk lagi. Lagi. Maju, lada. Ayo, maju. Tepuk, tepuk. Mundur. Anak yang di rumah, jangan bermain sun dulu ya, nak ya. Di bunyi banget. Oke, setelah gerakan maju tadi apa? Mundur. Jadi, majunya tiga kali. Oh ya. Satu, dua, tiga. Tepuk, tepuk. Mundur lagi. Dua, tiga. Tepuk lagi. Lagi. Terus gerakan yang ketiga adalah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Bisa semuanya? Benar. Silahkan duduk dulu istirahat. Oke, boleh minum. Boleh, boleh minum. Ya, silahkan. Boleh, boleh minum. Boleh, boleh minum. Ayo, mas. Eh, enggak boleh, enggak boleh gitu, nak. Boleh. 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 ya sudah ya kembali ke kelas lagi ya kembali ke kelas lagi ya yang sudah minum kita lanjutkan lagi gerakannya Mas Yandra Halo silahkan ke depan lagi ya anak hebat ya nah kita lanjutkan lagi gerakannya ya gerakan yang keempat ya gerakan yang keempat adalah gerakan non-lokomotor memantulkan ya memantulkan ini apa namanya jenggol apa sih jenggol gini inilah jenggolnya kalian tuh lututnya lututnya dipantulkan gini tangannya di depan seperti naik motor ya tuh gerakan yang selanjutnya anak silakan siap ya kita mulai dari gerakan yang keberapa ya 1 2 3 4 berarti gerakan yang keempat 1 2 yang kelima nanti mantul mantul ya lututnya dipantulkan ya siap ya 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 hop 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 gerakannya dipantulkan lututnya bukan badannya yang ikut naik ya tangannya diputar digerakkan jangan begini saja ingat lututnya yang dipantulkan ya kita ulang lagi eh ayo 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 eh ini contoh pak gurunya gimana pasunya kok dibuka kakinya lurus ya di tekuk tangannya gimana tangannya gimana tangannya gini bukan gini ya tidak tidak begitu ya badannya tetap lurus hanya saja agak direndahkan karena lututnya di tekuk ya ulang lagi dari gerakan geser ke kiri dan ke kanan siap 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 gerakan yang kelima gerakan yang kelima gerakan yang keenam kita berputar 1 2 3 4 5 6 7 8 gerakan yang kelima gerakan yang keenam kita berputar 1 2 3 4 5 6 7 7 8 ya gerakan yang keenam kita berputar ya Hai ada kelima gerakan yang keenam kita berputar setelah berputar setelah berputar geser 1 3 3 4 10 kali ya gesernya 10 kali kalau tidak cukup ruangannya hanya jalan di tempat saja namun 10 kali kita ulang dari berputar ya 7 8 1 2 3 4 5 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 oke cukup sampai disini paham ya ada berapa gerakan tadi satu jalan di tempat maju dua langkah sepuk kemudian ya miring serangkan badan kemudian geser ke kanan dan ke kiri ya kemudian memantulkan lutut ya kemudian terbang berputar dan juga geser tangannya diluruskan ada sekitar tujuh gerakan ya ada pertanyaan anak-anak ya nanti dulu ya silahkan duduk Mas Yandra tepuk tangan untuk Mas Yandra besok lagi ya 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 baik untuk pembelajaran PCOK untuk pembelajaran PCOK cukup sampai sekian kita jumpa lagi di minggu kedepan dengan materinya adalah penilaian perian materinya apa senam irama dipelajari anak ya baik Ibu tutup dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 oke dari guys atau ada yang lari guys umur di belakang guys ada orang like barunya wuuu 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 Terima kasih. Terima kasih. Oh, siap. Siap ya? Mati-matinya satu jam ya? Oh, jangan. Kita buka halaman 55. Kita buka halaman 55. Halaman 55. Kita buka halaman 55. Nanti. Aduh. Ini makanya apa ya? Masak. Aduh. turun semua dulu turun semua dulu turun dulu semua ya orang ngacung malah ngolak udah dibuka semua 5-5 merdeka merdeka Tony gemar membaca buku seperti kita kelas 3D yang suka dengan membaca buku ia seringkali membaca buku sebelum tidur hingga ketiduran wow akibatnya lampu kamar Tony tetap menyala ketika ia tidur wow begitu pula dengan kipas angin yang tetap menyala apa pendapatmu mengenai sikap Tony Tony gimana Tony boros seharusnya tidak menyimak listrik iya harusnya memantikan dulu biar remak listrik sikapnya apa tadi boros ya dari rumah boros semalam semalam waalaikumsalam kaya nah kira-kira bagusnya bagaimana sih kalau kita suka membaca kemudian kita mau tidur bagusnya bagaimana setelah membaca buku terus kemudian sudah mengantuk kata mbak danis matikan dulu lampunya matikan kipas anginnya baru tidur gitu mbak danis ya oke sip terima kasih nah waalaikumsalam kenapa kita harus seperti itu kenapa kita harus matikan listrik dulu iya biar gak boros biar menghemat listrik supaya kita tidak membuang-buang energi seperti misalnya kalau kita punya makanan makanan itu enaknya diapakan dimakan enak gak buat lempar-lemparan sama temen wah enggak apalagi kuek tart kuek tart itu dilempar teplop wah apa sih ini enak kuek tart kenapa ya mas kok gini terus baca nanti ya nanti 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 nah sama dengan energi kalau kita punya energi contoh misalnya begini nih pagi hari kita sudah sarapan dari rumah kemudian sudah punya energi yang maksimal untuk berangkat ke sekolah sampai di sekolah baiknya energi yang kita punyai eh punyai kita punyai dipakai untuk apa belajar belajar menjahili teman iya iya enggak dong belajar caranya kita menjadi pintar menjadi cerdas belajar caranya menjahili teman ya kok dia kok suka menjahili teman dan mesti berhasil gimana caranya saya mau belajar sama dia saja nah ini beda kalau misalnya wah dia kalau P ya kok mesti dapat nilai 100 terus gimana caranya bisa dapat 100 terus saya mau belajar sama dia nah itu baru caranya bagaimana saya yakin kita semuanya sudah belajar tapi kok tidak bisa semua dapat 100 nah berarti cara belajarnya pasti berbeda-beda ada yang begini ada yang begitu ada yang begona ada yang begina nah beda-beda semuanya itu ya maka kalau kita punya energi kok dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat maka nanti energinya terbuang sia sia seperti jadi kita punya makanan ini contohnya siapa yang suka bang-bang mau bang-bang ya nanti beli disini ya nah nanti beli disini nah bang-bang ini rasanya kecut nanis ya enak kalau misalnya ini saya buka kemudian saya taruh tanah kita injek-injek kira-kira gimana wah sia-sia aman-eman itu sama energi juga sama wah terus yang bayar kamu tapi oke itu ya energi juga sama kita sama Allah dikasih alam alam itu punya energi contohnya tadi air bisa dipakai untuk memutar kincir air contohnya lagi udara yang bergerak namanya angin angin bisa dipakai untuk memutar kincir angin nah kincir air kincir air oleh angin kincir angin oleh air gitu ya kuali nah maka apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu jangan kita sia-siakan karena ada energi panas bumi contohnya yang dipakai untuk pembangkit listrik tenaga uap memakai energi panas bumi lama-lama panas buminya akan hilang atau ada terus bakalan hilang itu artinya energi juga ada yang tidak dapat diperbaru wih kalau pun bisa dibuat itu jangkanya lama sekali sampai ratusan bahkan jutaan tahun baru ada energi itu berarti kita tidak boleh sia-sia nah kira-kira apa di alamat lima-lima itu ada tiga gambar mana yang harus kita teladani yang harus kita lakukan nomor satu nah pertanyaannya mana yang harus kita lakukan yang mana yang kiri kiri tengah po kanan tengah alasannya kenapa yang tengah itu ditutup kerannya supaya airnya tidak menetes biar air di daerah itu tidak habis kita bayangkan saja kalau airnya habis kita nanti minum dari air keringat kita sendiri ditampung diperas mimik meneh tampung peras mimik meneh ini tidak hilang-hilang disini terus smuter tapi rasanya rasanya seperti stroberi rasanya aneh ya udah pernah rasanya gimana rasanya udah pernah udah rasanya gimana rasanya kayak mie ayam enggak ya iya bukan wah rasanya lembon dicampur pasir berarti ini ada kalau kita ke warung ngajak mas elvin tidak usah beli lemon tea mas elvin celop celop ini jadi lemon tea itu rasanya seperti lemon katanya air keringat oke nah bagaimana cara kita untuk menghemat energi yang ada di sekolah yuk di buka alaman lima enam mas artur dibaca ya nanti gantian yang keras tapi ya yang keras mas artur hemat energi di sekolah yuk silahkan hidup hemat artinya tidak boros dan tidak berjumpa penghematan energi adalah tindakan mengambil penggunaan energi bersebut berjumpa selain hidup hemat energi berjumpa terdapat tidak berjumpa mengambil mengambil kegiatan yang mengambil energi berjumpa manfaat menengah energi antara lain mengurangi biaya dan menjaga percaya dengan biaya oke terima kasih mas artur nah ngapain nah dari apa yang dibaca mas artur tadi kira-kira isinya apa ya menghemat energi kira-kira isinya apalagi menghemat energi itu tidak boros tidak berlebihan apalagi enggak mengurangi jumlah penggunaan energi mengurangi jumlah penggunaan energi mas Erlan apalagi ya harus melestarikan sumber energi supaya energinya tidak hilang apalagi apalagi yuk hemat energi adalah tindakan mengurangi penggunaan energi oke ada lagi hemat energi itu bisa mengurangi biaya dan juga menjaga kelestarian sumber alam energi sumber daya energi sumber daya alam ya ada lagi yuk mas Ervin yang kedua dibaca terdapat banyak terdapat banyak terdapat banyak yang dilakukan yang terdapat yang terdapat yang diperlukan energi yang cukup besar untuk menjaga berbeda terdapat kegiatan misalnya energi untuk memelukkan kondisi 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 oke terimakasih mas Ervin isinya apa itu nomor karagra kedua isinya apa di sekolah ada banyak kegiatan yang cukup besar banyak kegiatan sekolah pakai listrik cukup besar apa lagi sekolah membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk menunjang berbagai kegiatan oke nah kira-kira sekolah kita itu butuh energinya besar enggak iya apa yang membuat sekolah kita itu membutuhkan energi listrik yang besar kipas lampu ini kelas kita aja kelas kita aja ini listrik laptopnya pak seta apalagi kipas lampu listriknya laptop apalagi ini kameranya ambil dari listriknya laptop apalagi coba yang membuat besar apa itu 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 tembok 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 apa mana eh colokan listrik iya apalagi ya eh kira-kira kelas yang sana tadi kemarin suka ngapain mereka apa itu itu apa itu tuyul 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 ya oh bukan apa namanya apa itu itu namanya apa ya itu apa namanya namanya apa eh sorot namanya apa pro pro tal proyektor apa namanya proyektor apalagi kira-kira di sekolah kita yang membutuhkan listrik besar kamar mandi ya lampu kamar mandi apa lagi ya ruang komputer nah ini komputer di sana lab komputer banyak komputer butuh banyak listrik apa lagi kira-kira apa 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 ya AC apa studio apa lagi ya apa lagi ya alat yang ada di sekolah kita yang membutuhkan energi listrik besar apa mas? kentut kentut energi besar itu apa lagi kira-kira? yang belum apa ya? kose apa? kose apa? perpus oh perpus di perpus ada apa aja di perpus? AC lampu terus komputer maus paus emang ada paus iya gambar paus nah itu sekolah kita butuh banyak listrik belum kalau misalnya besok setiap kelas dipasang AC mau 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 ya nanti ya nanti SPP nya setiap bulan 500 ribu iya di apa? iya kan ditutup ya kan ditutup ya ditutup eh? punya kakakmu sudah masa? WSMP iya di sana di daerah Jawa Timur kemarin Pak Sipta ke Jawa Timur ke salah satu sekolah swasta yang ada di sana Muhammadiyah juga setiap kelas sudah ada AC nya sudah ada proyektornya sudah ada apa ya lockernya buat nyimpen barang-barang jadi gak usah dibawa pulang memang memang di sana itu namanya kelas satu Berlin kelas satu Australia kelas satu Italia kayak gitu tapi tau gak bayarnya satu bulan 1.600.000 mau gak? gak apa-apa nanti satu bulan 1.600.000 disini tak balik akci AC 2 mau gak? kita bisa membayar sekolah tapi gak bisa beli ma'am gak bisa beli sama-sama aja kan? ya nah iya AC nya kita ada banyak kok ini tuh angin cendela nah kan tuh angin cendela ada banyak tuh angin cendela ya ya masih jam 9 selanjutnya yang membaca lagi siapa tadi? oh mas Adib dulu mas Atta dulu mas Adib yuk langkah sederhana yuk oke terus semua dua terus oke terima kasih mas Adib disitu dulu nah contoh-contoh cara yang bisa kita lakukan ayo mbak kucing sama mas Anjing nah disana mau yang sini huk huk nah langkah-langkah contohnya adalah satu membuka tirai jendela agar cahaya dapat masuk dan ruangan menjadi lebih terang kira-kira kalau kita seperti itu bisa gak coba coba dimantikan lampunya terang gak? yang deket itu siapa itu? yang deket yang belakang sana mas Jagwan coba dimantikan lampunya semua wah cukup terang gak? mau kakak gini? mau nah kalau kelasnya memungkinkan ya kelasnya memungkinkan kita usahakan tidak memakai lampu pada saat siang hari tapi kalau seperti sekarang ini kira-kira bagaimana caranya? kira-kira kita kondisinya bagaimana? nah gelap tidak memungkinkan maka penggunaan lampu di siang hari itu diperbolehkan asalkan asalkan suasana kelasnya enggak tak tunggu gak ada suaranya ternyata ada ada septa 2 di sana nah kalau kelasnya tidak memungkinkan untuk dipakai pada saat tidak dinyalakan lampu di siang hari boleh dinyalakan seperti tadi itu pak septa loh kan ini siang kok lampunya dinyalakan nah coba kita bayangkan sekarang ini kalau kita nyalakan coba bagaimana nah kan tidak jelas ya tidak bisa untuk membaca dengan bagus untuk mata juga tidak bak matanya menjadi bagus ya silahkan silahkan lagi silahkan lagi nah sama dengan pak kok kipas anginnya nyala dua-duanya pak padahal kan sudah dibuka semua jendelannya nah itu sama itu artinya tidak boros tapi sesuai dengan kebutuhan kalau misalnya nih misalnya ya di kelas kita dipasangin dua AC disana dua disini dua terus ada empat berarti empat AC terus kipas anginnya dua dinyalakan semua terus cendelanya dibuka semua Allah kabar Mas Selvin menang ya Allah malah akrobat kita disini punya pemain sirkus namanya Diandra Selvin ayo lagi 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 Selvin pergi ke pasar malah tadi coba oh iya tuh jadi berarti gini tadi ya kita bayangkan tadi ada empat AC kipasnya dinyalakan jendelanya dibuka pintunya dibuka wah kira-kira itu pemborosan bukan sangat boros nah itu yang dinamakan pemborosan kalau nah jadi orang-orang orang-orang belajar pada gini semuanya jadi S semua nah gitu ya artinya kita bisa kita bisa menggunakan peralatan elektronik itu sesuai dengan kebutuhan kalau misalnya pakai lampu satu saja sudah cukup ya gak usah pakai lampu stadion gak usah pakai lampu mobil lampu motor pakai center pakai wah itu nanti mana dikasih lampu disco nanti dikasih lampu nah itu ya yang ketiga ini yang sering ini tutuplah keran pada saat tidak digunakan kalau misalnya kita jalan kemudian melihat ada satu keran yang menetes airnya sikap kita bagaimana menutupnya ini keran misalnya mulai dia netes kita harus menutup gitu ya jangan sampai ada yang lihat ya ya gak juga kerannya diputar ditutup supaya airnya tidak menetes nyumprat oh malah nyumprat nah misalnya kita lihat ini ada keran kemudian kita mau menutup eh kerannya malah jebol tadinya itu cepat netes tes tes kita mau menutup malah malah jebol kira-kira kita bagaimana kabur itu namanya tidak bertanggung jawab malah kabur enggak ya kita nanti kalau ada kelas-kelas cukup dibancur nah iya udah dibancur nanti kelasnya jadi kelomprenang nanti disini enak belajar sambil berenang yuk baca satu dua nah kalau ada yang kas-kas seperti itu maka bilang kepada bapak ibu guru atau yang ada di sekolah pokoknya bilang pak itu kerannya tadi kemakan sayang kerennya tadi mau tak matikan malah copot pak mohon maaf ya bilang gitu enggak usah takut dimarahin kamu itu keren di copot copot ayo dimakan malah dimakan enggak mungkin jadi kayak laut jadi kayak laut gitu ya nah itu ya contohnya yuk yang keempat mas Atta dibaca mas Atta 4 sama 5 4 sama 5 oke terus 5 kok sticker 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 oke terima kasih mas Atta itu ya gunakan komputer sekolah seperlunya jika tidak digunakan maka dimatikan nah nanti pak serta kan ini sekarang pakai laptop nih kalau misalnya nanti sudah tidak dipakai laptopnya kita matikan caranya gimana dipukul-pukul aja sampai mati iya silahkan iya di klik apa namanya shoot down shoot down shoot down shoot down please nah oke sit down ya oke yang kelima lepaskan sticker dari stop contact sticker ya sticker itu apa tuh sticker itu sticker itu apa yang bisa nempel-nempel itu sticker bukan apa tuh sticker itu apa ya itu loh yang ada disana tuh yang hitam-hitam itu loh sticker itu colokan ya apa mas Erlan sticker itu colokan ya colokan jadi yang di dinding nah ada lubang tau tadi itu namanya stop contact terus yang dicolokkan itu namanya sticker nah jadi kalau misalnya ada kipas angin ada televisi sebenarnya bagusnya dicopot apalagi kalau kita mau ditinggal jauh ditinggal lama banyak kejadian rumah terbakar karena konser listrik ya mas sama dipakai oke kita nah rumahnya terbakar karena ada kursleting listrik listriknya dicolok tapi tidak terlalu kuat ya silahkan maka nanti akan menimbulkan panas ada percikan api akhirnya terminalnya terbakar akhirnya membakar sebelahnya akhirnya rumahnya terbakar Alhamdulillah inalillah nah iya kalau mas Arthur eh rumahnya kebakaran boleh yuk kita beli anu beli apa nama itu sosis ya kita bakar disana yuk malah seneng nah itu ya cara-cara kita untuk menghemat listrik yang ada di sekolah menghemat energi nah dalam hal ini adalah energi listrik yuk Mbak Kila sebutkan satu yuk contohnya tadi apa Mbak Kila satu yuk sebutkan contohnya apa tadi apa satu contohnya ya Mbak Kila cara kita menghemat listrik yang ada di sekolah contohnya apa satu mematikan keran air saat tidak digunakan oke yuk Mbak Aisyah Mbak Aisyah sebutkan satu eh iya menggunakan komputer sekolah seperlunya oke Mbak Aisyah satu mematikan lampu di ruangan yang sudah digunakan Mbak Aisyah satu mematikan kipas saat tidak digunakan oke pinter satu mas alzam satu mematikan mematikan asit jika tidak digunakan oke ada lagi yang mau menyampaikan apa Mbak Danis sama Mbak Danis iya melepaskan staker dari stop kontak ya Mas Elvin satu malah turun ngisir kepi karena pagi Mas Elvin kamu cari apa Mas Elvin cari apa kamu ngisir ngunik apa kamu malah tidur di bawah ngapain kalau dicokot kalau tikus jadi apa jadi punggungmu bolong jadi sendul bolong kamu nanti ayo Mas Elvin apa sebutin satu contoh cara hemat energi di sekolah ya mematikan lampu sekolah saat tidak digunakan oke nah itu jadi contoh-contoh kita dalam menghemat energi terutama energi listrik di sekolah nah yuk saat kita menghemat energi salah satunya tadi adalah mematikan lampu saat tidak digunakan nah ada ruangan yang dia diberikan lampu yang diberikan lampu 10 watt kira-kira 10 watt itu seberapa ya nah kalau lampu led itu ya kayak gini nah ini 10 hutan lain nah masih ini iya nah alhamdulillah alhamdulillah nanti diganti kaki kuda nah ada satu ruangan yang dinyalakan lampunya kamu lihat di halaman 57 itu dinyalakan mulai pukul 70 17 30 sampai pukul 22 22 lampu dengan daya yang sama dinyalakan pada pukul 18 sampai pukul 22 15 pertanyaannya lampu manakah yang menyala lebih lama yuk kata kuncinya sebentar kata kuncinya disitu yang ditanyakan adalah lampu mana yang menyala lebih lama ada dua lampu yang kemudian dinyalakan dalam waktu yang berbeda nah terus ditanyakan mana yang lebih lama menyalanya berarti ya berarti langkahnya adalah kita menghitung dulu dua waktunya masing-masing lampu itu dihitung berapa lamanya ingat menghitung berapa lama itu rumusnya apa waktu menyala rumusnya menghitung lamanya waktu apa waktu selesai dikurangi waktu mulai awal akhir dikurangi awal selesai dikurangi mulai nah maka lampu pertama kita hitung lampu pertama tadi dinyalakan pukul 17.30 dimatikan 22 apa bilang apa apa ini yang kemarin oh ya diangkat di classroom ya oke terima kasih nah dari lampu yang pertama lampu eh waktu mulainya jadi yang mana yang 17.30 atau 22 mulainya 17.30 berarti 22 sebagai apa waktu akhirnya nah sekarang kita hitung dulu itu lampu pertama lampunya menyala berapa waktu maka dikurangkan waktu terakhir dengan waktu awal waktu terakhirnya 22 dikurangi 17.30 nah ingat 0 0 dikurangi 30 bisa enggak 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 bisa maka kalau enggak bisa gimana iya minta mas selvin kita kita istilahnya sekarang anu aja ya istilahnya minta karena apa itu dikurangi ya minta sehingga yang 22 nah ini ya ini tak tulis sebagainya 22 22 0 0 ini waktu akhirnya dikurangi 17 30 nah ini kan waktu akhir dikurangi waktu awal 0 0 kita hitung dulu nah kita bagi seperti ini kita hitung dulu menitnya disini ingat ya yang sini adalah menit yang sini adalah jam ini mana kayak O 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 dikurangi 30 bisa enggak enggak bisa lah Pak enggak bisa maka 0 0 nya menitnya itu minta ya minta ke depan minta punyanya jam ini diminta 1 menjadi berapa 21 sekarang mas Atta kalian itu anu ya berbakat jadi akrobat ya ternyata ya ternyata oh iya besok ada sirkus 3D ada yang jadi kuda ada yang jadi jerapa singa ini ada yang jadi akrobat nah 21 diminta 1 eh 22 diminta 1 menjadi 21 disini 60 kenapa 60 iya karena 1 jam yang tadi diminta dari 22 adalah 60 menit sehingga disini yang tadinya 00 menjadi 60 nah 60 dikurangi 30 berapa 30 ya disini 21 dikurangi 17 berapa 21 kurangi 17 21 kurangi 17 berapa 16 16 21 kurangi 17 ngetengnya gampang gini loh 17 ini 21 disini ada 20 ya enggak 17 sampai 20 ditambah berapa 17 18 19 20 berarti tambah berapa t 3 3 ditambah 1 berapa 4 berarti 21 dikurangi 17 itu berapa 4 nah berarti lampu yang pertama menyalanya selama 4 jam 30 menit cocok ya nah lampu yang kedua dengan cara yang sama ternyata didapatkan 4 jam 15 menit nah antara 4 jam 15 dan 4 jam 30 lebih lama yang mana 4 jam 30 maka berarti yang lebih lama menyala adalah lampu yang pertama atau yang kedua pertama dong ya nah sekarang masih ada 15 menit di nomor yang kedua ibu mencuci menggunakan mesin cuci mulai pukul 6 30 ibu mencuci selama 55 menit pukul berapa ibu selesai mencuci yuk yang diketahui 6 30 itu sebagai waktu awal atau waktu akhir awal nah terus 55 menit itu sebagai apa akhir akhir lamanya mencuci lama waktunya ya kan nah berarti yang ditanyakan apanya pukul berapa ibu selesai mencuci ditanyakan apanya selvi ada apa jangan ya nanti kamu tak minta mengerjakan siap ya yuk nomor 2 itu dilihat di halaman 57 6 30 6 30 sebagai apa ini waktu waktu awal awal oke rumusnya kemarin apa waktu awal dikurangi waktu akhir dikurangi waktu awal sama dengan lama waktu nah 55 itu apanya menit berarti itu apanya lam lamanya lamanya mencuci itu kan ibu mencuci selama berarti lamanya menit 55 nah kalau ditanya pukul berapa selesainya berarti 55 ini kita apakan dikurangi ditambah dibagi atau dikali dikurang ingat dibagi ayo ini loh ini loh ya ditambah ditambah ini adalah waktu awal ini adalah waktu akhir disini lamanya kalau 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 awalnya 630 yang ditanyakan dalam waktu akhirnya berarti lamanya ini diapakan ditambah atau dikurang dibagi atau dikali ditambah ditambah nah tinggal ditambahkan 630 ditambah 55 berapa ini saya ubah ya menjadi penjumlahan bersusun ya biar mudah 630 ditambah 55 0 tambah 5 berapa 5 3 tambah 5 berapa 8 6 tambah tidak ada berarti 6 nah itu kan tidak ada nah berarti ibu selesai mencuci pada pukul 6 8 5 tapi tidak ada 8 5 jadinya bagaimana iya disini adalah menit diubah menjadi jam 8 5 ini berapa menit berapa jam nah ini berarti dikurangi berapa dikurangi berapa ini 60 kenapa 60 nah karena 1 jam adalah 60 menit 85 kurangi 60 berapa 15 15 nah 15 nah satunya ditambahkan disini menjadi 7 mas 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 selvin lagi gak apa-apa suka akrobat gak apa-apa ya nanti kalau pulang dihibur dengan akrobatnya mas selvin ya oke berarti ibu selesai mencuci pada pukul lihat 8 kurangi 6 berapa sih pak seto jadi ikut kalian nah kok jadi 15 8 kurangi 6 berapa tadi 2 kok jadi 1 kok jadi 1 nah 8 kurangi 6 itu 2 terus tadi karena 60 nya ini menjadi jam jadi tambahkan disini jadi 7 jadi selesai mencuci pada pukul 7 25 coba sekarang kamu jawab kerjakan yang ada di halaman 58 soal nomor 2 sekarang masih ada waktu 8 menit 58 soal nomor 2 yang di rumah dikerjakan ya soal nomor 2 pak budi yang atas itu loh ya yang atas pak budi menyalakan mesin pumpa air untuk mengisi tabung penampungan air tabung tersebut penuh setelah 53 menit pak budi mematikan pesin pumpa air setelah tabung penuh yaitu pada pukul 15 30 pukul berapakah pak budi menyalakan mesin pumpa air ayo ditambah bisa dikurangi bisa dibagi bisa dikali pakai logika ya kalau tadi contoh yang pak saya bahas terakhir tadi itu adalah yang diketahui waktu awalnya kemudian ada lama yang ditanyakan waktu akhir kalau sekarang yang diketahui waktu akhir ada lamanya yang ditanyakan waktu awal nah kebalikan coba pakai logika kira-kira ditambah dikurangi dibagi atau dikali yuk pakai tadi itu loh ya biar mudah itu pakai garis yang tadi pak septa tunjuk disini ada awal disini ada akhir disini ada lama gak harus juga sih ini caranya pak septa aja di buku gak ada ini atau nanti kamu melakukan nah kalau tadi diketahui yang ini diketahui ini juga diketahui ini ditanyakan berarti kalau tadi kayak gitu berarti ini ditambah sekarang ini diketahui ini diketahui ini ditanyakan kira-kira disini itu apakah ditambah atau dikurang atau dibagi atau dikali yuk mas 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 ayo dikejarkan coba kejarkan buku mana buku mana eh iya sudah 3 pekan kenapa enggak beli-beli kan kemarin Pak Septa sudah bilang setelah pulang sekolah langsung beli sudah 3 pekan ini kok enggak beli-beli eh? kenapa? belum ada uang enggak kasih uang nanti langsung ke Bututik bilang Bututik mau beli buku dibayari Pak Septa sudah? sudah? ketemu? ya dikerjakan dong kita cocokkan ya 2 menit lagi ya kita cocokkan sebelum Al-Quran ya sudah selesai? coba Pak Septa kita klik situ aja Pak ya ya langsung aja diketahui ditanyakan gitu lebih mudah ya kalau mau menjawab lebih sempurna ditulis aja diketahui terus nanti yang ditanyakan apa kayak gitu belum mas? ingat ya 1 jam berapa menit 1 menit berapa detik kayak gitu dipakai belum mas Azam? mas Hadid sudah? saya kasih clue satu lagi kalau berjalan ke kanan berarti ditambah kalau berjalan ke kiri berarti dikurang best clue ini kuih nah iya tinggal pakai garis kayak gitu terus kalau berjalan ke kanan berarti ditambah kalau berjalan ke kiri berarti dikurang mau tanya apa? udah selesai? oke sip nggak tahu tadi itu Pak Sipta bilang kalau berjalan ke kanan ayo bisa nggak? oke ayo ditulis no nggak lalu kan kamu pelupa oh iya nggak ya ya Mbak Hafizah eh Mbak apa belum bagi langsung Mbak Hafizah sudah mana? yang mana? yang mana? yang itu? hmm 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 15 30 hmm oke berarti 8 oh iya 8 oke 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 sudah ya kita cocokkan udah datang guru akuratnya soalnya kita cocokkan ya tadi rumusnya pakai garis ini kan mudah awal di kiri itu pasti awal lamanya berapa ini adalah akhirnya kalau berjalannya ke kanan artinya yang ditanyakan ini berjalannya ke kanan itu berarti ditambah kalau yang ditanyakan di kiri berarti dikurang gampang kan? kalau tadi awalnya diketahui lamanya diketahui ditanyakan akhirnya akhirnya ada di sebelah kanan berarti kita berjalan ke kanan berarti ini ditambah sekarang yang akhir diketahui lamanya diketahui yang ditanyakan ada di kiri berarti kita berjalannya ke kiri kalau ke kiri berarti dikurang nah itu rumusnya ya ini cara gampangnya sekarang diketahui lamanya berapa eh jangan lupa yang diketahui apa saja itu yang diketahui apa saja oke waktu selesai waktu selesainya berapa eh itu kamu malah selat selesai selesainya berapa waktunya selesai 15 30 lebih besar deh yang di rumah biar kelihatan 15 30 apalagi yang diketahui lamanya lamanya berapa lama nah lamanya 53 23 yuk tadi ingat kalau ke kanan berarti dia apa ke kanan tambah kalau ke kiri dikurangi berarti ini dikurangi ya kan dikurangi nah 30 dikurangi 53 bisa enggak enggak bisa berarti gimana kalau enggak bisa minta depannya ini coret dulu 15 menjadi berapa 14 nah disini ditambahkan dengan 60 60 tambah 30 berapa 60 tambah 30 berapa 90 90 dikurangi 53 berapa 90 dikurangi 53 4 4 apa 4 ini loh 0 kurangi 3 bisa enggak enggak bisa minta depannya menjadi 10 ini menjadi 8 10 kurangi 3 berapa 10 kurangi 3 berapa 7 7 tulis 7 dulu tinggal 8 8 kurangi 5 berapa 8 5 3 nah nah berarti ini tinggal ini 14 tidak ada yang mengurangi tinggal kita tulis 14 berarti waktu mulainya adalah 14 13 37 itu ya caranya ya ada yang betul siapa yang betul oke mbak apa mbak efira mas artur mas selvin tenangnya mas selvin dulu orang gak rapok betul gak ada kertanya gitu kok yaudah selamat untuk yang sudah betul mbak apa mbak efira mas artur yang lainnya diingat-ingat oke sip mas selvin kalau gak mengerjakan ya gimana carunya mana coba mana mana lihat cuman lihat mana gak ada tulisannya kok ya oke terima kasih untuk semuanya ditutup silahkan buku tematiknya kita bersiap-siap untuk pelajaran Al-Quran yang di rumah ada yang betul jawabannya saya pak yang di rumah di rumah kayena pak kayena betul Aksa betul oh Elias betul kayena pak coba ditunjukkan ke kamera coba saya pengen pengen lihat kerjaan kalian mas Aksa cuma mas Aksa mana mas Aksa tapi sudah mengerjakan ya mbak Nafisa coba mbak Nafisa oke hmm oke terima kasih mbak Nafisa ya bagus nah oke mas Aksa oke betul sip nah gitu caranya ya pakai tetengernya kayak gitu lebih mudahnya anda mau menghapus sedikit-sedikit menghapusnya bagi-bagi berbagi pahala berbagi pahala udah berbagi pahala berbagi pahala itu anda gak tulisannya gak ada sari gandum berapa ya paling sama kayak bolu ini paling bolu oreo ini sama paling 2000 ibu Terima kasih Terima kasih Mas duduk mas Ayo duduk di tempatnya masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang putra belum menjawab semuanya Nah didoakan selamat mau enggak? Yuk kalau mau Dijawab salam benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sudah sarapan? Belum Sudah yang dirumah sudah pada sarapan? Belum Belum? Belum tadi belum istirahat? Belum Oke yuk Sudah siap untuk belajar Al-Quran? Belum Kok belum? Yuk Sikap sempurna Tangannya dilipat di atas meja Oke Mas Kelvin Sudah siap? Kita berdoa dulu Mas Arthur Tangannya oke Berdoa dulu Berdoa mulai A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Wariskan tayyibah Wariskan tayyibah Waramalan mutaqabbalah Allahumma iftahlana hikmataka Wansur alayna rahmataka Min khozainirrohmatika Ya ar-rohamarrohim Oke Minggu lalu kita sudah menulis mafudah tentang apa? Mafudah coba bukunya dibuka Mafudah tentang sebaik-baik Mafudah tentang sebaik-baik Iman Sebentar ya Coba kita ulangi lagi Ikuti bu Lutfi Nulisnya nanti Nanti Mas Dakwan nulisnya nanti Oke Kita tulis Kita hafalkan dulu Mafudah sebaik-baik iman Satu Dua Tiga Ma Gak ada suaranya Mafudah sebaik-baik iman Afdulul iman Soberu Wasamahatu Artinya Sebaik-baik iman adalah Kesabaran dan lapang dada Oke hari ini Buku tulisnya boleh dibawa pulang Kemudian nanti bisa setoran ke Gunur lewat WA Kamu udah ngerjain Kamu udah ngerjain Lupa bawa bukunya Berarti bukunya ada di rumah Oke berarti Iya boleh Nanti Iya oke Nanti sampai rumah Nanti sampai rumah Ini buku tulisnya boleh dibawa pulang Dihafalkan mafudahnya Kemudian bisa setoran ke Gunur Ke WA-nya Gunur Sudah mengerti? Sudah oke Hari ini kita akan Menulis idgom apa? Idgom apa? Idgom bila gunah itu hurufnya cuma ada? Dua Dua Apa dan apa? Lam dan huruf? Rho Oke ditulis dulu ya Yang di rumah kelihatan Tidak ada di rumah kemudian Tidak ada di rumah kemudian Yang di rumah kemudian enggak kelihatan ya enggak kelihatan enggak ada bu apa-apa ayat Terima kasih. 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 harusnya haji jangan lupa ditulis jangan lupa 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 jangan lupa